sarana ibadah disini rata-rata sudah bagus cuma ada yang satu yang sangat memprihatinkan musholah bukan masjid musholah jadi satu itu yang dinding sebelah sudah di ini ada penyangga kayu supaya tidak robo terus di dalam musholah itu sudah ada tiang supaya tidak robo jatuh ke bawah yang tianghan itu atapnya itu dan dindingnya memang terbuat dari papan nek tempelan papan-papan begitu itu pun di dusun tersebut itu adalah selain untuk tempat ibadah juga untuk tempat musawarah ya sebenarnya kalau kita lihat ya kalau kita lihat bangunannya istilahnya kita di desa-desa ini kan istilahnya punya keterbatasan anggaran ya karena kalau kita mau cari di masyarakat masyarakat juga kita istilahnya kan tingkat perekonominya tidak terlalu bagus ya ya jadi kalau masalah ini perlu untuk perbaikan saya rasa masih banyak yang walaupun istilahnya tempat itu sudah bisa kita pakai tetapi untuk hidup mau diperbaiki masih banyak Hai semenjak 2014 saya disini sedikit sekali tersentuh oleh pemerintah bagi pemerintah desa maupun pemerintah di atasnya yang sekarang yang sering-sering terbantu itu ya karena covid mereka dapat mie beras telur ikan dan lain sebagainya itu dan kondisi sosial disini apalagi yang berkaitan dengan ekonomi sangat-sangat-sangat turun sekali kalau Ibu Fatma ini semenjak saya disini saya juga kan pendatang di Diplomoyo Desa Subotok ini memang sudah sejak awal saya disini memang sudah seperti itu dan kondisi ekonominya su sangat-sangat terpuruk sekali rumah yang ditempati yang sekarang itu adalah pemberian dari orang terus kondisi fasilitas yang yang ada pun itu kan dari supply dari masyarakat-masyarakat di sekitar itu saja untuk memenuhi kebutuhan setiap hari kadang beliau sendiri yang pergi minta ke masyarakat atau masyarakat sendiri yang pergi ngasih untuk memenuhi kebutuhan saja sangat susah dan kalaupun sudah ada lauk-pauknya pun itu hanya nasi disiram pakai air putih atau air asam gitu kalau untuk membeli ikan dan sebagainya itu sangat susah sekali selama ini kan istilahnya kita sering sih memberikan katakanlah bantuan ya istilahnya kita melihat janda-janda yang kira-kira yang sudah tidak bisa bekerja lagi ya itu biasanya kita berusaha bagaimana supaya bisa mendapatkan bantuan itu di desa sebotok ini kan sangat luas dan istilahnya anggaran desa itu kan sudah diatur oleh aturan-aturan yang tertentu jadi kita tetap berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk supaya bisa mendapatkan itu yang bisa usahakan yang walaupun istilahnya angkanya tidak terlalu banyak tapi bagaimana supaya orang ini bisa terbantu yang bisa usahakan selamat kurus sekali saya anak sudah sakit sederhana dan saya melihat memang kita harus bantu karena pertama kenapa kita harus bantu yang pertama itu karena tingkat pemahaman atau pendidikan mereka rata-rata pendidikan di desa sebotok ini kan rata-rata SMP tamat SMP masih banyak yang tamat SD bahkan yang tidak sekolah itu masih banyak selama 2016 itu baru-baru banyak yang tamat SMA setelah sekolah ini berdiri di Plomoyo ini khususnya di desa sebotok nah sekarang kan sudah sudah istilahnya apa ya mungkin sudah hampir mencapai 100 yang menamatkan diri artinya yang punya ijazah itu khusus yang anak-anak muda kalau yang yang sekitar umuran 40an itu kan rata-rata SD dan SMP jarang yang SMP banyak sekali warga masyarakat desa sebotok yang menginginkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan tapi istilahnya kemampuannya tidak ada jadi akhirnya setelah tamat SMP-nya atau tamat SMK-nya berhenti total tapi kita patut aplikasikan semangatnya jadi besar harapan kita juga dari ya di luar sana donatur-donatur bisa membagikan rezekinya memberikan bantuan untuk anak-anak ini supaya tidak putus sekolah apalagi sebenarnya ini mereka itu sudah naik kelas 2 jadi ada programnya itu program dari sekolah juga dari pemerintah untuk ikut PKL itu wajib sebenarnya kita sudah luncurkan siswa-siswa itu pada bulan 1 kemarin cuman masih ada 5 orang termasuk 2 orang tadi mereka tidak bisa ikut disebabkan karena kondisi keuangannya tidak mengizinkan ekonomi masyarakat itu yang pertama bertani berkebun berternak dan nilaian ini kadang-kadang ada istilahnya profesi yang pasif nah kalau yang tiga ini kalau yang bertani bertani ini kan tak ada hujan jadi sekali setahun antara bulan 12 sampai dengan bulan 3 setelah itu kan tidak ada lagi kalau sih istilahnya setiap rumahnya belum ya belum terlihat satu rumah tetapi istilahnya kalau untuk MCK umum MCK yang dibangun oleh pemerintah itu sudah banyak sekali ya banyak sekali tapi masih banyak juga istilahnya warga masyarakat yang belum punya itu belum punya karena memang istilahnya tidak ada kemampuan untuk membangun kebetulan juga istilahnya kalau kami dari desa dari anggaran desa itu kan ada batasan-batasannya bahwa apalagi dua tahun terakhir ini khusus untuk pembangunan fisik kan sama sekali tidak ada karena istilahnya dialihkan ke Corona semua ya jadi biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya paling 6 unit dalam setahun biasanya sebelum ada pandemi termasuk kayak seperti ini kan WC umum ini itu biasanya 6 unit dalam 1 tahun 2 unit 1 dusun dalam satu MCK itu dibandingkan warga yang ada di sekitar itu kan belum dikatakan layak ya karena istilahnya lebih banyak manusianya ya tapi apa boleh buat karena memang cuma sekedar itulah anggaran yang bisa mencukupi namanya pulau ini kita harus menggunakan perahu dan itu pun punya jadwal jadi jadwal yang dari Moyo ke Sumbawa itu Minggu Selasa sama Kamis ini pun yang Selasa sama Kamis ini kadang-kadang kalau ya Minggu ini bisa tiap Minggu kadang cuaca juga kalau gelombangnya besar tidak bahkan pernah satu bulan tidak ada transportasi laut yang jalan karena ya gelombang besar itu yang pertama terus yang kedua transportasi darat yang ada di Pulau Moyo khususnya desa Sepotok ya kita rabas begini saja jalan tenghubung pun itu menggunakan jalan setapak hanya bisa dilalui oleh bahan motor saja melewati juram, bebatuan, hutan gitu ya sangat luar biasa dan akses misalnya jarak tempuhnya kalau yang di kota bisa 5 menit kita di sini bisa sampai 2 jam dari desa satu ke desa yang lain dari desa Sepotok ke desa Labuan Aji dan itu pun kalau tidak hujan, kalau hujan lebih lama lagi karena menggunakan motor yang tinggi saja tetap jatuh ya, wajib kalau masyarakat yang tidak mampu itu sangat sukses sekali karena sangat mahal lahan untuk tanam kelapa karena harus di pinggir pantai terus kalau beternaknya sapi dan kambing itu pun kambing hanya beberapa orang saja kalau sapi itu kayaknya 70% punya saya perhatikan masyarakat di sini sapi itu ketika kebutuhan anak sekolah jual sapi ketika sakit menikah gitu-gitu dah makanya kebutuhan-kebutuhan itulah baru dijual sapinya api sedekah senyum jadi sedekah yang bikin senyum kan ramadhan selamat menikmati